Pertahankan budaya masing-masing menurut suku dan ciri khas masing-masing. Jangan bergeser ketika budaya asing itu datang, karena itu hanya mempengaruhi. Tetapi saya harapkan pertahankan yang sudah ada, karena itu adalah ciri khas dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi tingkatkan dan teruskan yang sudah ada. Terima kasih telah menonton! 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 namanya kelompok Kalei Tombali. Kalau proses itu dari awal, dari pengadaan benang. Dari pengadaan benang, setelah benang ada, kita proses awal dengan wue. Setelah wue, seperti bentuknya bola, kemudian kita pintar atau goa. Setelah goa, baru kita proses pengikat. Dari pengikat itu, kita harus bisa memilih motif lebih awal. Jadi kita planning motifnya seperti apa. Sehingga saat kita mengikat, itu tidak salah. Dari proses mengikat, proses pewarnaan. Pewarnaan ini ada dua, yaitu dari biru ke merah. Di sini pewarna biru kita ambil pewarna alam, bukan pewarna kimia, yaitu dari taruh. Kemudian pewarna merahnya itu, kita ambil juga pewarna alam, yaitu dari kembau. Kalau proses pewarnaan itu cukup lama, makan waktunya. Dari biru ke merah. Kalau dari biru, itu setelah proses warna biru, itu harus dicuci, dijemur, kemudian dikeringkan, dan dicabut yang sudah diikat, supaya warna dan motif yang kita kelihatan, hasil akhirnya itu bagus dan bercorak. Sehingga tidak kelihatan salah satu warnanya menyolok. Misalnya kalau biru, semuanya biru, dan kalau merah, semuanya merna. Sehingga kita cabut separoh yang sudah diikat. Kemudian harus ada proses diberi minyak. Di sini kita pakai kemiri, karena minyak alam. Dari kemiri itu harus dijemur dulu, sampai dia kering, dan bahan perunya itu saat kita mengangkat begini ringan. Dijemur benar-benar kering, baru ke proses merah. Dari proses merah ini, kembau tadi, setelah pengadaan kembau, itu ditumbuk. Satu hari kita tumbuk, satu kali kita buat pencelupan, dan bukan besoknya kita langsung proses jadi, tetapi tumbuk itu harus sampai dengan lima atau enam hari. Dan hari yang terakhir, air kembau tadi yang kita tumbuk dan kita peras, itu harus direbus, bersama daun dan akarnya. Setelah rebus, perlu tadi. Yang sementara proses merah, itu harus dicelukkan ke air rebusan. Kemudian baru dicuci air bersih. Setelah itu, baru dijemur kering-kering, dan disimpan agak lama. Itu maksudnya, supaya proses pewarnaan di dalam, itu bagus kelihatan. Dan dari proses penyimpanan yang lama, itu baru kita siap untuk menenun. Nah, sebelum menenun, kita harus membersihkan semua bahan-bahan pengikat tadi. Bisanya kita sebut dengan setelah pewa, dan setelah pewa, baru ke proses tenun. Dan setelah tenun, berarti bahannya sudah siap jadi. Kalau berbicara tentang ektika, khususnya di tenun ikat, yang pertama kesabaran. Harus sabar. Yang kedua itu harus jeli. Jeli di sini artinya, saat kita memilih motif, itu kita harus benar-benar jeli, karena kita harus menghitung. Menghitung benangnya berapa urat, terus motif apa yang kita pilih, karena setiap motif, itu jumlahnya berbeda. Terus kemampuan kita, niat kita mau kerja atau tidak. Nah, kerja itu harus sungguh-sungguh. Pekerjaan tenun ikat yang pertama, selain jeli, itu harus sungguh-sungguh. Dan punya keterampilan, bukan hanya asal kerja. Kalau memang hanya asal kerja, berarti hasilnya tidak maksimal. Kalau kita sungguh-sungguh, otomatis hasilnya memuaskan. Puas untuk kita sendiri, puas untuk orang lain saat kita pemasaran. Terutama motif. Kalau kita memilih motif bagus, dari awal saat kita mengikat, otomatis sampai dengan tenun, pasti hasilnya bagus. Terima kasih telah menonton! Nama saya Martinus V. Jabatan di kampung ini yaitu Ketua Kelompok Pog Darwis Rada Arah. Saya akan menjelaskan motif dan hasil pekerjaan kelompok tenun ikat Kale Tombali Rada Arah. Pertama, saya akan jelaskan jarang gajah. Ini namanya jarang gajah. Ini adalah jarang dan gajah. Jarang yaitu kuda, gajah yaitu gajah. Jarang dan gajah ini biasa dipakai oleh kaum ibu-ibu atau para istri, tua adat pada saat menjalankan sarmoni adat. Dan kain ini dibuat pada zaman dulu dengan tingkat kerumitan yang begitu tinggi. Dan pada saat melayat, kain ini pun harus dipakai terbalik. Karena menurut kepercayaan orang, kalau seandainya kain ini dipakai, motifnya tetap berdiri seperti ini, nanti roh atau orang yang meninggal tersebut tidak aman. Atau kita yang melayat pun tidak akan aman. Makan dipakai terbalik pada saat melayat. Ini juga sama yaitu jarang gajah. Kedua-duanya ini sama. Kalau yang ini namanya jarah. Ini pun pada saat Pakainya juga pada saat menjalankan sarmoni adat. Dan pada saat orang meninggal pun harus pakai terbalik. Tidak boleh berdiri seperti ini. Kita lanjutkan yang ini. Yang ini namanya Onemesa. Onemesa yaitu Mbokovea. Onemesa ini dipakai pada saat pengantinan atau pernikahan. Dan juga ini namanya Mbokovea di sini bilang Belis. di norna pada umumnya yaitu Belis. Yang ini namanya Matasoke. Yaitu Matasoke Singi dan One. Yang dimasukkan Singi dan One yaitu ada Singinya ada One-nya. Itu. Yang ini namanya Lawa Mangga. Lawa Mangga ini digunakan pada ibu-ibu atau pada gadis-gadis para gadis pada saat di rumah atau pada saat mengerjakan kebun. untuk motif-motifnya ibu ada yang kami pertahankan sampai dengan sekarang. Dan juga ada yang kami buat modifikasi diantara yang dulu dengan yang sekarang. Itu sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama kami tetap mempertahankan budaya. Yang namanya barang alami itu adalah kami budayanya. Budaya orang Indi atau budaya kami di kampung adat ini. Kalau soal pewarna lain itu pun pakai tetapi itu tunggu kami beli di Indi atau kami beli di pasar. Kalau yang asli begini ibu itu bahannya tidak luntur tidak pakai dengan pada saat cuci tidak pakai sabun hanya disiram-singat dengan air bersih atau dengan sampo direndam begitu saja dan semakin dia pakai warnanya akan semakin cerah. Kalau soal modifikasi adatnya kami tetap pertahankan karena itu adalah sejarahnya tetapi modifikasi itu hanya perkembangan sedikit saja. mungkin mengenai coraknya itu yang kami berubah. selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati. 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 pegita everyone. owego teaches ya apa? selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. seberapa pemactivis? zaman anak-anak mungkin satu dua orang yang mau satu dua orang tetap pertahankan jadi bagaimanapun kami di kampung ini dengan kelompok tenun ikat yang ada walaupun dengan susah payah kami tetap pertahankan budaya atau adat setempat usaha yang pertama kalau memang ibu-ibu sudah ada kelompok berarti keterlibatan suaminya suaminya mendukung ibu-ibu bekerja bergabung dalam kelompok itu sudah rasa antusias kepedulian, kerja keras ibu-ibu berusaha melepaskan kerja rumah sehingga pekerjaan pokok yang seperti menenun itu ditingkatkan jadi keseharian misalnya hanya urus masak, hanya urus membantu suami di kebun tetapi karena ada kelompok maka menyita waktu supaya dalam seminggu dua hari kita bisa bekerja di kelompok, karena itu juga membantu kita membudayakan lagi budaya yang sudah ada dan dilanjutkan kembali dan dilanjutkan kembali selamat menikmati sebagi selamat menikmati kemud charged selamat menikmati 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 selamat menikmati